Sholat Jumat di Mencid Agung Video kali ini Mangdayat akan mengulas pengalaman yang kita dapat ke seandainya sholat di Mencid Agung Terutama sholat Jumat Mangdayat yakin masih banyak uang Palembang yang belum pernah sekalipun sholat di Mencid Agung Nah untuk mancebice yang lasain ke Mencid Agung Jangan lupa ajak-ajak kawan dan dulur kita untuk sholat di Mencid Agung Kiro-kiro apa baik sih pengalaman yang kita dapatkan kalau sholat di Mencid Agung Diantaranya wisata religi, wisata sejarah, wisata kuliner, dan cuci mata belanjo Mungkin masih banyak lagi Caman lo detailnya, tonton video Mangdayat sampai habis Kau pilih yang duanku-duanku Walau aku sudah tahu Dari dulu memang cari tu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu Mangdayat di channelnya Wong Palembang Mohon dukung Mangdayat untuk terus mengangkat dakwah, sejarah, budaya, dan wisata kota Palembang Dengan mensubscribe dan klik tanda loncengnya Terima kasih Mangce Bice Kali ini Mangdayat akan ngajak Mangce Bice untuk sholat di Mencid Agung Oke Saamano kondisinya Peh melok Mangdayat Apa kabar Mangce Bice? Salam sedulur dari Mangdayat Mencid Agung ialah salah satu ikon kita Palembang Mencid Tumasa dan juga Besejarah Mencid yang dibanggakan oleh Wong Palembang Karena itu Wong Palembang rajin-rajinlah kesini Selain untuk berniat beribadat Banyak hal dan pengalaman yang pacar kita dapat Terutama pada saat sholat Jumat Apa baik Kiro-Kiro Pengalaman yang akan kita dapatkan Nah Mangdayat cerita di versi Mangdayat Pertama wisata religi Mangce Bice rasoklah Kalau lagi adoh di dalam Mencid Agung Hati ini rasanya tenang Di Mencid Agung ini kajian-kajiannya banyak dan rutin Mulai dari majelis ilmu sampai majelis zikir Dan kegiatannya itu rutin Jadi kalau Mangce Bice ada niat Nak siraman rohani di Mencid Agung Kati alasan untuk tak sempat Melok majelis di Mencid Agung Karena hampir setiap selesai sholat fardu Ada majelis dan ini setiap hari Nah sebenarnya tinggal ngatur waktu baik Nah hari apa dan jam berapa Tak mungkin kan kita buat bulan-bulan bergami terus Sekali ku diem ke Dua kali ku jingol ke Lama-lama aku jadi kesel Aku jadi peder Apa memang sifat awak Pecah itu Yang kedua wisata sejarah Ngapa Mangdayat Oma kewisata sejarah? Majelis Agung ini ialah majelis tertua di Pelembang Sudah ada sejak masa kesultanan Pelembang Mulai dibangun pada masa Sultan Mahmud Badarudin Jayawikramo Pada tahun 1738 Dan selesai dibangun pada tahun 1748 Lama juga kan pembangunannya Mencapai 10 tahun awalnya Majelis ini dinamui Majelis Sultan Hal ini dikareno ke pembangunannya Diketuui langsung oleh Sultan Mahmud Badarudin Jayawikramo Selain itu Yang menarik dari Majelis Agung ialah Arsitek Majelis Agung Yang dipengaruhi oleh tiga gaya Yaitu Palembang, Eropa, dan Cino Kas Palembangnya Itu dari seni ukirnya Nah mangcewicek kalau ke Majelis Agung Jumalah ukir-ukirannya Nah itulah ukiran kita Plembang Selain itu ada arsitek Eropa Pacak kita jingung dari jendelo dan pintunya Misalkan khas Eropanian Dan kemudian arsitek Cino Arsitek Cino pacak kita jingung di bagian atapnya Jadi kalau mangcewicek ke Majelis Agung Pacak berimajinasi ada di abad ke-18 Kalau kita keliling-keliling Kakek nemu ke Ada yang pecah celengan besar Atau kota amal Nah Nah itu barang lamu Selain itu Di dalam Majelis Agung Ada yang namanya tempat beduk Nah tempat beduk itu Ada juga beduk lamunya Beduknya yang kecil Bukan yang besar Kalau yang besar itu Termasuk baru Jadi Mangcewicek kalau disano Keliling-kelilingi Majelis Agung Pacak membayangkan Kondisi dewasa lalu Jadi mangcewicek bayang kebaik Kalau kita melokcawisan Di Majelis Agung Yang kita gawike itu Samor yang digawike nenek moyang kita Di tempat yang sama Ratusan tahun yang lalu Nak jaman lo lagi 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 Yang ketiga, wisata kuliner dan wisata belanjo Nah, mangcek-bicek, sekalian kita paca ibadat dengan kursus Kita juga paca menikmati bangunan sejarah Di Mejid Agung, juga khususnya Jumat Kita paca wisata kuliner dan juga wisata belanjo-belanjo Tapi, kursus Jumat ya Kaminian di sini kalau Jumat Macem-macem pulau jualanannya Mulai dari perlengkapan sekolah Sampai antena TV Bado Kemudian, menelapar Yang jual makanan dan minuman juga Ado Sebelum jam sholat Jumat Pedagang sebagian Lado yang datang dan siap-siap Tapi, puncaknya kalau kita nak berjajan itu Sekitar jam 2 Selanjutnya, jam 2 itu lah abis Mulai beringkas Ada sih kok lagi uniknya Mungkin lambung kita daging Yaitu Ado jualannya Gulo Puan Nah, di Mejid Agung ini rutin Ada yang jualnya setiap Jumat Tau kan Mangce Bicek Gulo Puan Nah, yang belum pernah nyobohin Gulo Puan Jaturi, pajak beli di Mejid Agung Makanan kita pelembang asli itu Gulo Puan ini Jangan sampai tidak pernah nyecep Kalau kamu wong pelembang Jangan sampai tidak pernah nyecep Jadi Mangce Bicek Kalau kita sholat Jumat di Mejid Agung ini Kita tidak hanya sekedar menjalankan ibadah sholat Tapi juga Di sini juga Wisata-wisata kuliner Wisata-wisata Ligi Wisata kuliner Nah, ini Mangdayat lagi Lagi menikmati Sate Padang Jadi Banyak bermacam-macam makanan di sini Tapi kayak susah nyari makanan berat Susah nyari Sahabat selamat menikmati 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 demikianlah video selamat menikmati segalanya